Seorang tentara cadangan Israel yang bertugas di utara memberikan pengakuan mengejutkan saat diwawancarai sebuah stasiun televisi setempat. Disebutnya, kondisi tentara di medan perang memberi hatinkan. Diakui tentara cadangan tersebut, pihaknya menderita kekurangan makanan dan peralatan tempur. Untuk tidur, mereka mendirikan tenda atau berada di ambulans agar tak kedinginan. Menurutnya, jika bukan karena sumbangan, ia dan tentara lain akan berada di situasi yang sulit. Sementara di balik serangan terus-menerus yang dilancarkan Zionis ke jalur Gaza, ternyata ada tentara Israel yang kabur. Ribuan tentara Israel menghindari wajib militer di tengah memanasnya konflik dengan Hamas di jalur Gaza. Tentara yang menghindari wajib militer ini mayoritas berasal dari formasi militer reguler. Sebagian besar dari mereka melarikan diri sebelum 7 Oktober 2023, di mana Hamas mulai melancarkan serangan mendadaknya. Menurut laporan, ada ratusan tentara cadangan yang belum bergabung dengan layanan tersebut sejak saat itu. Nantinya, pasukan yang menghindari wajib militer itu akan diberi hukuman penjara oleh IOF. Sementara kondisi ini berbanding terbalik dengan Hamas. Memasuki hari ke-47, Hamas terus melakukan gerilya hingga militer Israel mengalami kerugian baik dari sektor manusia maupun kendaraan tempur. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!